AHI menilai dengan rentang waktu komunikasi kurang 6 bulan, ketiga parpol harus sudah mengambil keputusan. AHI pun mengusulkan agar ketiga ketua umum partai politik dapat bertemu untuk membentuk sekretariat perubahan. Sementara dalam kesempatan yang berbeda, ketua DPP Demokrat Herman Hairun mengukapkan bahwa hubungan partainya dengan Nasdem dan PKS kian solid. Kesulitan Nasdem, PKS dan Demokrat terlihat melalui tim kecil yang masih intens melalui melakukan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Banten Provokatif. Koalisi Perubahan di Banten siap-siap bangun sekretariat perubahan dari Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat dan PKS hingga ke Anak Ranting. Artinya ke desa-sesa, ini sejenis operasi teritorial yang mungkin sangat dipahami oleh AHI, dia dari basisnya militer. Dan ini juga adalah satu perencanaan yang tampaknya matang lebih dahulu dan kemudian AHI itu menyatakan bahwa dirinya siap dukung Anis serta mendorong segera dibuat sekretaris bersama antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini memang momentumnya luar biasa pemirsa acara Anis di Banten tempoh hari itu yang bikin heboh karena rumah Wahidin Halim itu kan dilemparin satu keranjang ular kobra jam 3 malam. Ada videonya ternyata itu pemirsa ya, dilemparin satu keranjang ular kobra jam 3 malam dan ini malah membuat Wahidin Halim mantan gubernur Banten itu malah justru semangat untuk mendukung Anis Baswedan. Nah di Banten itu juga Anis Baswedan juga berjumpa dengan Bupati mana ya, Lebak apa Bupati mana itu ya, Iti Oktavia siapa gitu kan. Dan akrab di sana ya, nah Bupati ini pemirsa tempoh hari itu kan sempat di nyinyirin sama baser habis-habisan karena dianggap melarang orang merayakan Natal. Ya yang sempat heboh itu kan, ternyata memang di daerah mana di kecamatan itu tidak ada satupun gereja gitu loh. Ya itu artinya apa ya, mungkin gak ada jamaahnya di kecamatan itu, satu kecamatan gak ada yang Kristen atau kalau ada itu masih sembunyi-bunyi satu dua dan sebagainya. Gara-gara menyarankan supaya dilakukan di rangkas pitung apa dimana gitu. Gagir orang Kristen sejaga tabuh ya, dan ternyata mereka kecelik karena ternyata ya tokoh-tokoh Kristen dari daerah Lebak sendiri akhirnya mengklarifikasi dan menepis tudingan dari Kristen yang lain ya, tentang intoleransinya Bupati Lebak ini. Nah sekarang pemirsa ya mungkin ini momentumnya ya ada tokoh-tokoh dari Nasdem, dari PKS ya, dari berbagai, oh ya dari Demokrat ya, Bupati Lebak ini ternyata kader Demokrat ya. Itu siap-siap untuk membuat sekretaris perubahan hingga anak ranting sampai ke desa-desa. Luar biasa ini kalau seperti ini yang terjadi. Nah sekretaris bersama perubahan dari tiga partai, PKS, Nasdem, dan Demokrat akan berdiri hingga ke pengurusan anak ranting di wilayah Banten. Ini sudah provokatif itu yang saya bilang. Ini akan membuat ya koalisi-koalisi yang lain belingsatan. Dan posko bersama itu akan memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ya Iti Oktavia Jayabaya ya, ketua DPD Demokrat Banten ya, yang juga adalah Bupati Lebak gitu ya, menyampaikan siap menjalankan perintah dan keputusan ketua umumnya DPP Demokrat Mas Ahaye untuk memenangkan Anies Baswedan. Itu ujarnya di Pakom Strada Demokrat Banten ya, disitu ya. Nah ini ya pria yang, dan ini kemudian dikatakan oleh Rahman Setiawan ya, dan ini dia mengatakan pembentukan sekber di Provinsi Banten akan dibangun hingga pengurus ranting. Ya, kalau tadi bilang anak ranting. Anak ranting itu sampai ke desa. Pusat itu artinya tingkat nasional, wilayah itu tingkat provinsi, kemudian cabang itu tingkat kabupaten atau kota, ranting itu tingkat kejamatan, anak ranting biasanya desa. Nah anak rantingnya punya bunga, mungkin tingkat RT-RT, nah gitu. Dan sekber tersebut nantinya akan digelar berbagai kegiatan. Ya, untuk menggaungkan nama Anies Baswedan, serta mendengarkan keinginan masyarakat. Ya, juga membuat sekretaris bersama di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga anak ranting. Ya, ini pemirsaan. Memang diberitakan ya, Ahaye sudah membuat pernyataan resmi dukung Anies sebagai presiden. Presiden dan, ya, apa, Ahaye sendiri sudah tidak ngotot ya untuk menjadi cawapres. Ya, yang penting adalah menang dulu nih capres-cawapres usulan dari koalisi perubahan. Kalau sudah seperti ini. Dan memang tampaknya ini goncang, bukan hanya basernya yang goncang ya. Kalau analisis kompas sih, gara-gara Surya Paloh dipanggil sama Jokowi, kemungkinan Surya Paloh akan membatalkan Anies Baswedan. Wah, itu resikonya bagi Surya Paloh agak ngeri dan Nasdem tentunya. Tetapi kemungkinan besar yang menjadi masalah itu adalah menteri-menteri dari Nasdem di kabinet Jokowi itu. Dan ada namanya politik Rebupon atau resafel Rebupon itu nanti jatuh tanggal 1 Februari. Apakah nanti Jokowi akan umumkan resafel? Ya, nggak tahu. Tapi biasanya dia akan ngumumkan pada Rebupon. Rebupon itu katanya hari lahirnya itu. Nggak urusan lah itu dengan dia kan. Tetapi memang soliditasnya ini semakin kuat ya. Dan tampaknya ya bagi Surya Paloh itu sendiri, kenapa memilih Anies Baswedan padahal dia masih koalisi di Jokowi. Dan sebetulnya kan Jokowi itu memilih siapa kan nggak jelas juga. Ya kan? Pakai isarat semua. Rambut putih, ya, muka berkerut, sebut Prabowo, terakhir sebut siapa? Yusir Isam Mahendra, kan nggak jelas siapa. Satu aja kelihatannya yang tidak disebut gitu loh. Tetapi bagaimana bisa digatakan bahwa Anies itu tidak disenangi sama Jokowi. Nanti aja lihat pada akhir-akhir kekuasaannya ketika memang weswayae, orang mendukung Anies Baswedan, saya kira juga Jokowi akan putar haluan. Kan pengen aman juga. Dia punya anak, punya menantu kan, yang sekarang juga jabat apa-apa begitu. Tapi ya nggak tahulah. Tetapi yang jelas adalah, ya kalau kemarin kita juga dengar, Gerindra dengan PKP juga sudah komitmen membuat sekber, ya, ini justru muncul aspirasi dari daerah. Dan memang, ya kalau dikatakan bahwa Anies menang 80-90 persen di mana, di Banten itu wajar sekali. Pertama, mungkin nggak banyak orang Kristen. Orang Kristen bagaimanapun tidak jendrung ke Anies. Itu buktinya banyak lah. Basis di mana Kristen berkuasa, Anies bisa 10 persen itu sudah bagus. Termasuk waktu menjadi gubernur, di TPS-nya Ahok, 415 orang. Itu yang Anies itu 2 atau 3 orang. Dan kemungkinan yang nyoblos itu adalah saksi dari PKS atau apa. Kalau semuanya, ya Ahok semua. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.